Video kali ini spesial buat kalian yang baru aja beli smartphone ini, Samsung Galaxy A53 5G. Dan juga buat kalian yang lagi mikir-mikir kira-kira beli smartphone ini atau enggak. Nah ini pas buat kalian. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hi, I'm Mr. Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini saya pengen ngomongin mengenai Samsung Galaxy A53 5G. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu sama smartphone-nya. Kalau kita lihat di webnya Samsung Indonesia, Samsung Galaxy A53 5G ini mengunggulkan beberapa hal. Yang pertama di sini adalah layarnya Full HD Plus Super AMOLED 120Hz display. Kemudian kameranya 64MP OIS camera. Dan juga di sini kita bisa lihat Water and Dust Resistant IP67. Dan juga ada beberapa hal lain yang diunggulkan. Misalkan kayak RAM Plus. Ini up to 8GB virtual RAM. Dan prosesornya di sini bisa dibilang prosesor yang cukup baru karena ini adalah Exynos 1280. Dengan fabrikasi 5nm. Varian RAM-nya ini hanya 1,8GB. Tapi didukung dengan extra virtual RAM dengan RAM Plus. Dan storage-nya ada yang 128GB. Ada yang 256GB. Dan ini pun expandable dengan microSD card hingga 1TB. Dan untuk warna ini ada 4 varian warna. Ada biru, hitam, putih, dan warna peach. Dan untuk baterainya di sini 5.000 mAh. Dan diklaim bisa bertahan hingga 2 hari. Wow! Sebuah klaim yang berani. Dan itu tadi adalah sedikit pengantar mengenai siapa itu Samsung Galaxy A53 5G. Dan sedikit tambahan mengenai harganya. Ini harganya di Rp 5,999 atau Rp 6 juta gitu ya. Atau juga ada yang varian lain Rp 6,499 atau Rp 6,5 juta. Itu menurut websitenya Samsung Indonesia. Mungkin di retail atau mungkin di online shop harganya bisa lebih rendah. Tapi di website resminya sejauh ini ketika video ini buat harganya segitu. Dan buat kalian yang baru aja beli, ada satu saran yang langsung saya berikan ketika kalian baru beli ini. Yaitu adalah beli case-nya. Meskipun case-nya ini bukan original dari Samsung ataupun dari Samsung, terserah. Tapi yang jelas beli aja case-nya. Kenapa? Karena ini hadir dengan paket minimalis. Cuma kotak kecil yang isinya kabel charger, kemudian juga SIM ejector, panduan penggunaan, kartu garansi. Udah, se-unitnya. Udah itu doang. Nggak ada kepala charger, nggak ada casing. Dan ini nggak cuma masalah proteksi sebenarnya, tapi juga masalah kenyamanan. Kalau tangan kalian kayak saya yang gampang ringetan, ini akan lebih melindungi. Meskipun memang desain dari smartphone ini sebenarnya cakep. Agak sayang aja kalau ditutupin. Tapi juga ada hal kenyamanan berikutnya, terutama buat kalian yang pakai aksesoris di tangan kayak saya. Saya pakai cincin kawin. Jadi, bukannya pamer cincin ya. Tapi kalau kalian pakainya begini atau megangnya begini, pakai tangan kanan, dan ini kalau saya pegangnya kayak gini, ya ini sering kepentok-pentok. Jadi, agak sedikit mengganggu sebenarnya. Dan saya khawatir ini akan menggores. Jadi, saya lebih pilih pakai casing ketimbang saya melepas cincin kawin. Iya dong, untuk kalian yang pengen menjadikan ini sebagai alasan untuk melepas cincin kawin setelah menikah, wah, jangan. Cari alasan lain aja. Misalkan kekebukan, cincinnya udah nggak muat. Kayak DV tuh alasannya gitu. Wah, malah jadi gibahin orang. Tapi ya gitu. Jadi, karena alasan ini, dan mungkin banyak dialami sama orang-orang lain yang pakai cincin kawin juga ya, atau aksesoris di tangan. Ya, ini agak sedikit mengamankan kalau pakai casing gitu. Dan hal berikutnya yang saya sarankan langsung dilakukan ketika menerima smartphone ini, yaitu adalah memasang kontak information. Dan ini bisa diakses melalui lock screen. Jadi, langsung aja masuk ke lock screen-nya di sini. Dan kita nanti akan nemui nih, kontak information. Ini saya bikin email ngasal aja di sini. Begitemen at keren.com Jadi, nanti informasi ini akan muncul ketika kita mematikan handphone ini atau lock screen-nya aktif. Ini akan muncul. Fungsinya apa? Well, jadi ketika handphone ini misalkan amin-amin hilang atau ketinggalan, dan ada orang yang menemukannya, kalau ada kontaknya di situ, setidaknya kalau orang yang berintikat baik bisa mengontak email ataupun nomor telepon yang ada di sini. Tapi saran saya, jangan tulisin email yang sangat-sangat pribadi, jangan pakai email utama, jangan pasang nomor telepon utama, dan jangan pasang nomor telepon yang ada di handphone di sini. Karena kan untuk mengontak kalau ngasih tahu handphonenya, nggak ada. Nanti kalau ditulis nomor handphonenya di sini, ya sama aja dong. Jadi, udah pasti pakai nomor yang memang siap untuk di-share ke orang, pakai email yang memang sudah siap untuk di-share juga. Tips dari saya, saya tuh pakai email yang memang saya buat khusus kalau amit-amit gitu ya, amit-amit, amit-amit. Kejadian handphone ketinggalan atau handphonenya hilang, dan itu saya munculin di sini, alamat emailnya. Jadi, orang bisa mengontak ke email itu. Di emailnya pun bisa dibilang ya, nggak pakai sebenarnya, kecuali untuk ini doang. Dan kemudian hal berikutnya yang sebaiknya diatur juga di awal ketika pegang smartphone ini, yaitu adalah reverse rate-nya. Karena ini berpengaruh sama pemakaian baterai. Jadi, ini kalian bisa lihat di display, kemudian kalian masuk ke motion smoothness, ini akan ada dua settingan. Ada high, ada standard. Ini buat yang nggak paham, jadi kalau di standard itu layarnya akan menggunakan reverse rate 60Hz aja, atau yang standard, di mana itu baterainya akan lebih hemat ketimbang kalian pakai yang settingnya high. Karena yang 120Hz ini, yang high, itu lebih smooth gerakannya untuk scrolling timeline sosial media, ataupun bernavigasi di smartphone ini, akan lebih smooth. Jadi ya, kalian tinggal pilih berdasarkan selera kalian dan prioritas kalian. Mau baterainya dulu yang diprioritaskan, atau tampilan dan smoothness ini yang lebih diprioritaskan gitu. Jadi, tinggal dipilih aja, kalau saya pribadi adalah yang 120Hz yang saya prioritaskan. Kenapa? Karena di sini, ini bisa sampai 120Hz, Samsung Galaxy A53. Dan ini ada saudaranya, Samsung Galaxy A33. Dan ini hanya bisa 90Hz. Jadi, menurut saya, ini adalah sebuah kelebihan yang sayang banget kalau nggak dipakai. Jadi, sebaiknya dipakai. Dan ini juga sebaiknya disetting di awal, karena saya yakin, begitu kalian udah biasa pakai, kalian akan lupa tentang settingan ini. Dan juga yang sebaiknya dipakai settingannya di smartphone ini, yaitu adalah always on display. Karena di Samsung Galaxy A53, ini ada always on display. Dan di saudaranya, sekali lagi, Samsung Galaxy A33 5G ini tidak ada always on display. Jadi ya, karena ada, sebaiknya dipakai aja. Dan sebenarnya mungkin belum banyak yang ngeh kalau always on display. Itu sangat berguna untuk orang-orang yang kalau ngeliat jam aja, itu harus nyalain handphone. Jadi, ini bisa mempersingkat waktu kalian. Kalian nggak perlu nyalain handphone-nya, cukup lihat aja, itu jamnya ada di situ. Dan lagi pula, di sini bisa diganti-ganti warna dari jamnya. Maupun palet warnanya, mau dibikin lebih rainbow, lebih kinclong gitu. Nah, ini bisa diatur di sini. Dan yang bisa diatur juga di sini, yaitu adalah berita atau news yang ada di home screen. Jadi, kalau kalian swipe home screen kalian, kalian akan mendapatkan bagian yang menampilkan berita-berita. Dan ini beritanya disesuaikan dari Google account kalian. Ini dari Google Discovery soalnya. Jadi, ya tergantung kalian browsing atau nonton berita di Google itu seperti apa, akan muncul di sini. Dan ini bisa diatur, dirubah provider-nya tidak menggunakan Google dan menggunakan Samsung. Karena Samsung punya yang namanya Samsung Free. Dan bedanya apa? Kalau di Samsung Free ini, selain berita, juga ada games. Jadi, tinggal di swipe aja, nanti beritanya akan berbeda. Ini provider-nya dari Samsung. Dan jenis beritanya, kalau kalian lihat di sini, lebih ke tentang keadaan dunia saat ini. Kemudian juga tentang lebih banyak ke Amerika dan ke Eropa sebenarnya. Tapi nanti bisa disesuaikan dengan algoritma Samsung account kalian. Dan di sini sebenarnya nggak cuma berita, karena juga ada game. Jadi, ada yang namanya Instant Play. Jadi, kalian bisa memainkan game tanpa harus install gamenya terlebih dahulu. Dan ini ada beberapa game yang bisa langsung kalian mainkan. Misalkan, nih, coba gue mainin yang ini ya. Di sini, Instant Play, nggak perlu di-install. Tapi kalian bisa taruh ini di homescreen kalau mau. Silahkan, atau di-cancel aja juga nggak apa-apa. Dan ini gamenya udah berjalan. Dan ini simple banget. Dan game ini bisa untuk dimainkan sama anak-anak. Sama orang yang lagi bosen di kamar mandi, gitu ya. Itu bisa. Dan udah, nih, gamenya. Ini contohnya kayak gini. Tuh. Kayak skifri ya, jaman dulu ya. Tau skifri nggak, kalian? Kalau anak-anak generasi saya pasti tahu skifri itu apa. Hati-hati ketangkap sama itunya. Nanti di bumba-bumba. Lah, kok nabrak? Ya, begitulah. Dan kemudian hal menarik juga yang saya temukan di A53 5G ini, yaitu adalah Private Share. Jadi Private Share ini adalah fungsi untuk melakukan file sharing yang memungkinkan kita share data tanpa kehilangan ownership di kita dan juga tanpa terjadi pelanggaran privacy. Dan hal yang dijamin dari fitur ini, yaitu adalah penerima filenya itu nanti hanya bisa membuka filenya aja tanpa bisa mengirimkan ulang. Dan juga filenya itu nggak bisa di-screen capture maupun di-screen recording. Dan sang pengirim ini juga bisa mencabut hak mengenai akses datanya kapanpun dia mau. Tapi sekedar catatan untuk melakukan private sharing, kedua smartphone yang terkoneksi, itu juga harus menginstall private sharing atau mengaktifkan private sharing sebelumnya. Jadi, ini fiturnya ada di kedua smartphone-nya dan dua-duanya aktif, dua-duanya nomor teleponnya teregister, dan itu baru bisa melakukan itu. Kalau misalkan salah satunya nggak ada nomor teleponnya, nanti si aplikasi akan membuatkan nomor disebutnya adalah private number dan itulah nomor sementara yang bisa digunakan untuk bertukar si file itu. Jadi, ya, ini sangat-sangat aman dan harus disepakati oleh sang pengirim dan juga sang penerima filenya. Dan saya agak sedikit berpikir, kira-kira file apa yang membutuhkan sharing data sebegitu amannya? Hmm, saya penasaran file apa ya? Jadi, file-file kayak gini kayak nggak perlu disimpan di Google Drive karena takut jadi masalah, kan? Ini bisa di-share menggunakan private share. Lebih aman, dong? Jadi, diterima saja tanpa harus dikirim lagi ke orang. Mantap! Dan yang juga mantap di sini sebenarnya adalah kemampuan dari baterainya. Karena baterainya di sini menurut saya cukup tangguh dengan 5000 mAh dan juga ini support fast charging 25 Watt. Tapi, ini ada tapi-nya lagi. Kamu sebaiknya mengaktifkan fitur fast charging yang ada di smartphone ini. Jadi, masuk ke bagian baterai, kemudian di sini kita masuk ke bagian more setting dan di sini ada fast charging dan sebaiknya dalam keadaan on. Ya, di sini ya. Ini on dan off ini bisa diatur. Dan juga beberapa setting yang perlu kalian tahu misalkan di sini sudah ada Dolby Atmos untuk meningkatkan kualitas audionya dan juga ini bisa bahkan untuk main game. Ada yang namanya Dolby Atmos for Gaming. Dan juga kalian bisa melakukan adapt sound. Ini adalah pengaturan karena kuping kita itu berbeda-beda. Jadi, kalian bisa menyesuaikan frekuensi yang pas untuk audio yang keluar dari smartphone ini. Ini bisa disesuaikan berdasarkan usia ataupun kalian bisa tes sendiri untuk kuping kalian. Dan di smartphone ini juga ada NFC dan juga ini support untuk IP rating IP67. Jadi, tahan untuk terkena cipratan air ataupun terendam air dalam waktu singkat. Itu nggak masalah. Jadi, cukup aman, cukup tangguh, lengkap. Dan yang penting, ini ada satu hal lagi tambahan. Ini bisa nambah RAM secara virtual. Jadi, kalian bisa menambahkan RAM-nya di sini di bagian memori. Kalian masuk aja ke bagian memori. Dan nanti akan ada opsi yang namanya RAM+. Dan di RAM+, ini kalian bisa menambahkan hingga 8GB. Dan ini penambahannya sebenarnya lebih besar dibandingkan adiknya yang cuma 6GB di Samsung Galaxy A33 5G. Jadi, memang di Samsung Galaxy A53 5G ini multitasking adalah sesuatu yang bisa dibilang ditonjolkan sekali. Dan juga satu hal tambahan yang gue suka dari smartphone ini adalah perekaman video kamera depannya. Ini bisa sampai fps-nya 60. Jadi, perekamannya itu bisa 60 fps untuk Full HD. Dan gue senang banget sama hal itu. Nah, kan bener kan? Di sini kalian lihat nih, ini bisa sampai 60 fps. Jadi, ini juga bisa diatur sih sampai ke UHD atau 4K 30 fps. Tapi, kalau di sini, ya mungkin gerakannya nggak sesmooth kalau 60 fps. Dan gerakan yang smooth ini sebenarnya adalah keuntungan kalau kalian ini pengen upload hasil rekaman video kamera depan ini ke social media, ke Instagram, ke TikTok, ataupun ke mana, kayak kalian pakai kamera depan biasanya untuk di-upload ke mana ya? Google Drive? Nggak, itu jangan ya. Itu jangan. Itu jangan. Nanti masalah. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, nanti saya akan melakukan sebuah video komparasi dengan adiknya, Samsung Galaxy A33 5G. Karena nih, kedua smartphone ini sebenarnya meskipun ini serinya agak jomplang ya, A53, A33, tapi menggunakan prosesor yang sama. Jadi, saya penasaran nih kalau di-compare hasilnya seperti apa, nanti saya akan perbandingkan di video-video berikutnya. Jadi, tungguin aja di channel ini. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan juga kalau kalian suka banget, silahkan di-share. Dan terima kasih banget udah nonton sampai akhir. Terima kasih udah like, terima kasih udah subscribe, terima kasih udah share. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bisikmati. Dadah!